Arema FC mendatangkan satu lagi muka baru, yakni Ridwan Tawainela yang musim lalu bermain di PSM Makassar. Mantan anak buah pelatih Robert Rene Alberts itu sudah tampak berlatih di Stadion Dirgantara, Lanut Abdul Rahman Saleh, Pakis Kabupaten Malang. Statusnya pun bukan lagi pemain seleksi seperti Sony. Ridwan statusnya beda dengan Sony, karena kami sudah tahu kualitasnya. Lihat saja nanti pasti semua tahu seperti apa kualitasnya. Unta pelatih Arema, Joko Susilo. Pemain pelahiran Maluku Utara 22 tahun yang lalu itu bermain sebanyak 13 kali bersama Makassar. Tawainela sukses melesakan satu gol saat tim berjuluk Joko Eja itu menahan imbang tuan rumah Mitra Kukar 1-1 di Liga 1. Dia pemain serba bisa, bisa menjadi playmaker, bisa sayap kanan-kiri, intinya masuk dalam komposisi pemain yang saya inginkan. Tegas Joko Susilo. Kita akan nantikan aksi permainan anak dari Maluku Tengah ini pada Liga 1 2018. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.